Untuk membuktikannya saya akan ambil beberapa ya Dan ini hasilnya cukup bagus sekali Sahabat rumah kebun organik saya akan memberikan tips bagaimana cara memperbanyak Kalenero dan karli dari tunas Jadi akan sangat mudah sekali Simak video ini dari awal sampai selesai Dari lokasi kebun yang baru Tips yang pertama tadi kita harus punya pohon kalenya dulu Setelah umur 6-7 bulan biasanya akan mengeluarkan tunas Tunasnya inilah yang akan kita ambil Petik yang sudah terlihat besar dan berdaun 4-6 Dan kedua Jadi untuk setiap bibit yang sudah diambil tadi Atau yang sudah dipetik tadi itu Seperti yang ada disini Jadi kira-kira Ini kalenero Dan ini ada kalekarli juga Yang keriting Yang keriting ini kalekarli Selanjutnya setelah seperti ini Sangat mudah sekali kita tinggal siapkan media tanamnya Media tanamnya tidak ada media tanam khusus Hanya harus lembab Artinya tidak boleh terlalu kering Dan setelah itu Kita tinggal tancapin seperti ini Cara ini juga biasanya jauh lebih efektif dan lebih cepat Daripada kita menanam dari biji yang bisa saja terjadi gagal sprout Jadi ini akan sangat cepat sekali Ini saya tanam disini hanya untuk sementara ya Nanti sampai dia berakar dan siap untuk dipindah tanam Tidak perlu menunggu sampai bulanan Atau berbulan-bulan Ini kita bisa cek ya Setelah 5 sampai 1 minggu ini akan tumbuh akar Jadi kita lihat disini Jadi sudah ada akarnya Kita coba cuci ya Tidak perlu takut Nanti kita bisa perbanyak lagi dan tanam ulang ya Jadi dia akan tumbuh akar seperti ini Dan ini sudah siap dipindah tanam ya Ini dari tunas juga Kita akan lihat yang lainnya juga Kita akan lihat yang lain Ya Ini Jadi Akarnya sudah panjang-panjang ya Cuman syarat tumbuhnya memang harus Medianya harus lembab ya Jadi Untuk membuktikannya saya akan ambil beberapa ya Dan ini hasilnya cukup bagus sekali Nanti saya akan pindah tanam setelah saya siapkan lahannya ya Dan ini juga ya Jadi mudah sekali Ada banyak tanaman yang bisa kita perbanyak dari batang Tidak hanya kangkung, kemangi Ya dan ini semuanya yang ada disini Saya perbanyakannya dari Ya Dari tunas ya Jadi Nanti kita tinggal pindah tanam saja Ya ini kangkung rencananya nanti kita mau pindah Ke Bagian sana Jadi Jadi kangkung rawa Mudah-mudahan tipsnya ini bermanfaat Ya Nah yang seperti ini sudah bisa dipanen Ini mulus semua ini ya Daunnya Ya Hampir tidak ada yang terkena hama Ya Ini bagus sekali Oke Oke Terima kasih.